Oke kali ini ada yang tanya Maaf mas Mau tanya di luar cerita video Kalau mau ambil ijazah di LPK Terus dikenakan biaya 2 juta itu LPK nya termasuk Pemerasan bukan mas Karena sebelumnya tidak ada perjanjian Seperti itu Mohon pencerahannya mas terima kasih Oke ini Akunnya mbak Rina Rina Andriani Ini tentunya perempuan ya Ini mbak Rina Andriani Baik ini kalau ada Hal seperti ini teman-teman Perlu diketahui mungkin Di luar sana ada banyak teman-teman Yang mengalami hal yang sama Seperti mbak Rina Andriani ini Mungkin ada ya tapi Belum berani untuk Mengungkapkannya sendiri ini kita harus Berani untuk Meminta kembali ijazah Kita dan jika Dimintai uang jangan dikasih Apa dasarnya kok Meminta uang seperti itu Kita harus berani ya Ngomong sama LPK nya Langsung kepala LPK nya Apa dasarnya untuk menahan dokumen saya Nah ini saya bisa melaporkan Ke BP2MI Bapak Rina Andriani sendiri sudah Mengatakan bahwasannya tidak boleh ada Penahanan dokumen Nah ini kalau ada penahanan dokumen Dan meminta imbalan seperti ini Dikenakan biaya untuk mengambil ijazah sendiri Dikenakan biaya ini Urusannya bisa sama BP2MI Jangan takut Untuk mbak Rina Andriani Ini saya jawab 13 jam yang lalu ya Saya jawab Kalau menurut asumsi saya Pribadi saya sendiri Kita harus berani Ngomong apa dasarnya Untuk menahan pak Seperti itu Kan saya tidak ada perjanjian Ini kan disini sudah ada perjanjiannya Sudah dikatakan Tidak ada perjanjian Seperti itu Nah sudah tidak ada perjanjian Dan itu dokumen saya Itu ijazah saya Kalau saya mengundarkan diri kan Saya tidak harus memberikan Uang imbalan apapun kepada Bapak Toh saya sudah membayar Uang pendaftaran di depan Nah itu buat mbak Rina Andriani Itu jawabannya dari saya Untuk memudahkan Mudah-mudahan bisa memudahkan Untuk mbak Rina Andriani Untuk mengambil kembali ijazah DLPK tersebut Terima kasih Terima kasih Terima kasih